Pak Aput ya, jualan kipas di musim Idul Adha atau Idul Korban ya? Iya betul. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Parung Panjang. Parung Panjang Bogor ya? Udah berapa lama jualan Pak? Ya sekitar 20 tahunan saya udah sabar. 20 tahun, luar biasa. Pak di musim Idul Adha ini bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah kalau lagi Idul Adha Pak. Kalau acara di Idul Adha tahun baru itu ada kelancaran lebih. Ada peningkatan lagi. Ningkat tajam ya? Cuman kadang-kadang orang lain yang gak jualan begini juga ikut jualan. Udah termasuk musiman juga sekarang. Ini produksi sendiri atau ngambil atau bagaimana Pak? Kadang-kadang beli sendiri di kampung. Kadang kita kalau gak ada barang ngambil di pengepul. Mohon maaf nih, kurang lebih berapa keuntungannya Pak? Kalau di musim itulah tahun ini? Paling Rp100.150 mah ada-ada. Itu bisa dibawa pulang ya? Itu beda sama modalnya ya? Iya beda. Udah tadi apa? Kelilingnya hanya di Tangerang Selatan aja atau bagaimana? Saya keliling udah kemana aja. Dari sini udah ke Depok kemana aja gitu. Bogor, daerah Rangkaserang sana. Kemana aja muter lah. Emang selama ini jualan kipas? Ya jualan lagi gak aja. Putranya berapa Pak? Ya? Putra, anak? Anak udah dua. Enggak. Udah kerja atau masih sekolah? Yang satu udah rumah tangga. Yang satu lagi lagi di pesantren. Siap. Ada hal yang pengen disampaikan Pak? Mungkin. Ya pengen sih. Yang saya sampaikan Pak pengen ada kemajuan gitu. Yang dagang gitu ya. Dengan harga kipas itu jangan sampai inilah yang sampai berosot. Oh gitu. Karena kan kita punya hanyaman sendiri. Berapa? Berapa Pak per pijenya? Per pijenya. Cuman jual Rp5.000. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.